Taukah kamu siapakah tokoh yang menentukan waktu kemerdekaan Indonesia dan merintis majelis taklim terbuka pertama di Indonesia? Penasaran kan? Oke, mari kita bahas. Saat ini bisa kita saksikan bahwa di Indonesia sangat makmur dengan majelis taklim terbuka, terlebih khusus di kota Jakarta. Hampir di setiap lingkungan warga terdapat majelis taklim di dalamnya. Pasti kamu pernah bertanya kan, siapa sih yang merintis adanya majelis taklim ini? Beliau adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi Kuitam, seorang ulama terkemuka di tanah Batavia. Habib Ali lahir di Batavia pada 20 April tahun 1869 Masehi. Beliau adalah putra dari Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habshi dan ibundanya seorang wanita salehah yang bernama Nyai Salma. Habib Ali adalah sosok yang sangat alim dan menjadi rujukan para ulama di zamannya. Hingga suatu ketika, beliau memusatkan dakwahnya di sebuah daerah di Batavia yang bernama Kuitang. Hingga saat ini, halayak umum menyebut Habib Ali dengan sebutan Habib Ali Kuitang. Pada awal masa dakwahnya, Habib Ali Kuitang banyak dikunjungi oleh masyarakat yang haus dengan ilmu agama. Hingga suatu saat, jumlah murid-murid Habib Ali yang datang tidak terbendung. Hingga akhirnya, Habib Ali membuka sebuah majelis taklim yang terbuka untuk umum. Hingga majelis tersebut dikenal dengan sebutan Majelis Taklim Habib Ali Kuitang. Lalu, apakah majelis tersebut adalah Majelis Taklim pertama di Indonesia? Dahulu, di masa kolonial Belanda, sebuah perkumpulan yang dihadiri orang banyak sangat dilarang. Dan Majelis Taklim dahulu lebih bersifat lokal dan tertutup karena larangan dari pemerintah kolonial. Akan tetapi, dengan semangat juang yang tinggi dan dengan niat dakwah yang kuat, Habib Ali Kuitang membuka majelisnya untuk umum. Dan tempat tersebut tercatat sebagai Majelis Taklim pertama di Indonesia yang dibuka untuk umum. Dari Majelis Taklim inilah, Habib Ali memusatkan perjuangan dakwahnya. Dan lahirlah organisasi-organisasi yang menjadi penggerak juang sebelum kemerdekaan. Seperti Jamiat Her, Ar-Robitoh al-Awiah, Darul Aytam, bahkan gerakan syarikat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto atas sumbangsih dari Habib Ali Kuitang. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk di-share videonya sekali lagi ya.